Halo, Heart Creative Indonesia. Salam berkarya setiap hari. Kali ini, saya akan membuat sebuah playlist atau sebuah rubrik di mana kita kasih nama Artu Tanya. Di playlist ini, di rubrik ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram. Karena banyak banget ketika saya buat, apa itu namanya? Ada pertanyaan atau enggak? Banyak banget yang masuk dan coba saya filter mana yang sepertinya pertanyaannya menarik untuk dibahas. Yang itu pertanyaan yang penting banget. Dan ada yang pertanyaannya enggak penting, biasanya bercandaan gitu. Nah, buat kalian yang ingin bertanya, yang nanti ingin dijawab di Artu Tanya selanjutnya, kalian bisa follow at Artu Pida. Dan jangan lupa juga subscribe video ini. Tekan tombol bell-nya. Share ke teman-teman kalian dan pastikan kalian aktif di kolom komen ya. Kalian komen, kita ngobrol-ngobrol di situ. Gue pasti baca kolom komennya. Nah, di topik kali ini, pertanyaannya adalah... Sebentar, kita cek pertanyaannya itu... Datang dari... Siapa ini? Namanya nanti. Tapi, pertanyaannya gini. Tips, kak. Tips biar karya atau artworks kita dilirik penerbit dan ditawarin jadi ilustrator sampul buku. Oke, itu pertanyaannya seperti itu terlalu spesifik sebenarnya ya. Tapi, saya akan mencoba menjawabnya dari sisi yang general dulu. General maksudnya ini untuk biar... Sebenarnya ini bisa dijawab dengan satu jawaban dan semua... Apa ya? Karir kalian, kalian mau masuk ke industri apapun itu sebenarnya jawabannya sama. Jadi, saya akan menjawab dari sisi yang general. Nah, topiknya berarti saya akan mencoba merangkum menjadi... Bagaimana agar karya kita bisa dikenal. Bagaimana agar karya kita bisa menghidupi kita. Karya kita bisa di-recognize lah. Di apa itu? Di notice. Di notice sama client. Di notice sama market. Dan akhirnya kita membuat nilai ekonomi untuk kita ya. Jadi, tips ini khusus untuk yang pemula banget. Bener-bener yang pemula. Jadi, yang udah bro kalau bisa segera tinggalkan video ini. Karena ini untuk sangat amat dasar banget. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar karya kita dikenal. Itu kita harus bisa menjawab pertanyaan dasar ini dulu. Ada satu hal yang kalian harus bisa jawab. Kita harus bisa jawab. Pertama, apakah karya kita cukup kuantitasnya? Kebanyakan para pemula itu kesalahannya adalah mereka terlalu fokus untuk mengejar kualitas. Akibatnya mereka gak mau share karya mereka. Gak mau kasih lihat ke orang-orang. Gak mau posting di Instagram kalau belum bagus. Masalahnya adalah kalian gak akan pernah belajar tanpa kalian mendapatkan input. Tanpa kalian salah, tanpa kalian mempunyai kesalahan. Jadi, dengan kalian fokus di awal untuk ke kuantitasnya, jangan ke kualitas. Itu fungsinya agar kalian punya disiplin. Disiplin untuk kalian berkarya. Jelek gak apa-apa. Yang penting berani posting. Yang penting berani dikasih lihat ke orang. Artis-artis pemula kebanyakan kesulitannya di situ. Mereka amat sangat takut untuk dikritik. Takut untuk dibilang jelek. Takut untuk Instagramnya itu timelinenya berantakan. Menurut saya bodo amat sama timelinenya berantakan. Posting sebanyak-banyaknya. Kalau perlu posting tiap hari. Tapi pastikan di situ setiap kalian posting, kalian juga belajar sesuatu. Belajarilah sesuatu. Kalian ketika posting seperti itu, kalian juga punya mentor yang bagus. Kalian bisa share ke mentor kalian. Atau teman orang yang kalian percaya untuk bisa kasih input. Terus kalian tanya pendapatnya dan kalian terima. Dan kalian bisa baca di kolom komen itu. Mungkin di situ juga termasuk mentor kalian. Orang-orang yang komen di kalian itu kan itu nanti lama-lama itu akan jadi market kalian. Orang-orang yang menyukai karya kalian. Di situ kalian bisa dengerin komentar mereka tentang karya kalian. Dan bodo amat sama like ya. Berapa banyak like. Kebanyakan artis pemula itu terlalu sibuk untuk mikirin. Kok gue ketika posting karya gue gak di like ya gitu. Buat saya itu bodo amat. Terserah mau likenya berapa, mau di komen atau enggak. Kebetulan kalian posting setiap hari. Oke. Posting setiap hari dan bodo amat sama jelek. Itu nomor satu prinsipnya. Bagaimana karya kita agar dikenal. Bagaimana agar karya kita menjadi nilai ekonomi yang baik. Nilai ekonomi yang cukup untuk kita. Masa depan kita. Nilai ekonominya bagus. Nah setelah itu setelah kalian punya ritem yang bagus dalam berkarya. Kalian bisa masuk ke level kedua. Kalian bisa cek mulai upgrade kualitasnya. Gitu. Kebanyakan artis pemula belum apa-apa udah pengen kualitasnya bagus. Akibatnya mereka apa? Kompensasinya. Beli alat-alatnya yang mahal. Beli alat-alatnya yang super bagus. Tapi gabarnya setahun sekali. Percuma kalian gak akan pernah bisa berkembang dengan cara seperti itu. Nah ketika kita mulai mengejar kualitas. Kita harus tahu bahwa bagus itu relatif. Bagus untuk market satu. Belum tentu bagus untuk market yang lain. Kalian bisa lihat studi kasusnya misalnya kita contoh gini. Kalau ada orang bilang, oh jago gambar itu harus realis. Kalian bisa lihat bahwa kalian bisa cek taylalat. Komik taylalat. Menurut kalian itu gambarnya realis gak? Tangannya panjang. Katanya bulat gede gitu. Itu sama sekali gak realis. Tapi dia menjadi nilai ekonomi yang bagus untuk si pembuatnya. Jadi disitu kita bisa lihat bahwa bagus itu relatif. Tergantung market. Jadi kalau kalian mau gambar jelek atau apa. Jangan-jangan memang gambar jelek kalian itu tuh menjadi nilai ekonomi. Ujung-ujungnya kalau kalian gambar kan juga pengen jadi karir kan. Gitu. Kecuali kalian memang gambar itu untuk biar bagus-bagusan. Pamer bagus-bagusan ya. Kalian harus ke belajar. Harus bagus banget gambarnya realis banget. Gitu-gitu ya gak apa-apa. Itu memang kalian targetnya. Jadi disini kalian dari awal udah posting aja. Dari situ kalian akan bisa tahu kalian arahnya mau kemana. Kalau memang kalian susah kerealis. Mungkin jangan-jangan rezeki kalian di gambar-gambar yang gak realis. Seperti itu ya. Jadi kita harus ngerti target market kita. Kita harus belajar untuk memahami target market kita. Dari situ kita bisa berkembang. Karena kalau kalian mengejar sesuatu yang misalnya kalian memang gak bagus di satu sisi. Terus kalian ngejar disitu itu percuma. Buang-buang waktu kalian dan buang-buang energi. Karena kalian mengejar sesuatu yang kalian gak mungkin bisa. Seperti itu. Kayak misal Tainalat kalau ditanya. Apakah gambarnya dia bisa gambar realis? Belum gitu. Gambarnya ya bisa gitu-gitu aja. Atau misalnya kalau bisa lihat komik yang sangat populer dari Jepang. Misalnya Doraemon. Apakah itu realis? Enggak. Sincan. Tuh. Sincan bentuknya seperti itu. Enggak realis. Oke. Berikutnya. Kita. Dari pertama kita harus kuantitasnya dibanyakin. Jumlahnya harus dibanyakin. Habis itu. Perhatikan kualitasnya. Disitu kita belajar bahwa bagus itu relatif. Selanjutnya. Kita harus memahami target market. Setelah kita. Coba trial error. Kita share karya kita. Kita bisa tahu target market kan. Nah. Disitu kita mulai harus memahami. Kita bongkar. Orang-orang yang suka dengan gambar kita itu orang-orang yang seperti apa sih. Gitu. Nah. Dari situ. Kita mulai coba pikirkan. Kita riset. Kita tanya-tanya. Kita muter-muter kesana kemari. Di digital harusnya gampang ya di era internet. Apakah karya kita itu udah di-share di tempat yang benar. Kita harus tahu itu. Jadi. Ternyata harus share di tempat yang dimana memang karya kita itu diterima. Misalnya. Nah. Kalian mulai bisa. Setelah kalian misalnya posting di Instagram tiap hari ya. Misalnya. Gue saranin. Saya saranin untuk pertama kali kalian share. Kalian bisa ke Instagram. Share terus. Routine tiap hari. Pakai hashtag yang bagus. Dan kalian bisa coba Facebook juga. Atau kalian bisa lihat Twitter. Atau apa-apa. Terserah. Tapi. Menurut saya. Saat ini yang paling bagus itu Instagram. Bisa kalian mulai dari situ. Setelah itu kalian bisa mulai. Dari situ kalian bisa tahu market kalian yang bagus itu. Pada mobile dimana. Misalnya kalian harus mencari tahu grup-grup apa yang. Tempat dimana. Kelompok-kelompok grup-grup tempat share karya yang mirip dengan tipe-tipe karya model-model kalian. Mau manga. Realis. Abstract. Komik. Apalagi itu. Comic strip. Atau apapun. Arsitek. Kalian coba. Cari grupnya. Di Facebook banyak grupnya. Dan. Setelah kalian menemukan. Pastikan kalian konsisten. Dan aktif. Di tempat itu. Aktif itu berarti kalian aktif berinteraksi. Aktif ngobrol. Aktif berkenalan. Aktif share. Share value. Share value bukan berarti ngajarin sok-sok. Ngajarin orang lain ya. Tapi kalian share value kalian. Kalian. Gambar seperti ini. Menurut saya. Gambar ini seperti ini. Ada puji-puji. Dan. Kalau misalnya gini. Kak. Kalau misalnya. Saya mau share nih. Tapi. Gak ada tuh yang. Gambar yang. Atau. Grup-grup. Yang sesuai sama karya saya. Kalau. Kayak gitu. Kalau beneran kalian udah nyari. Setengah mati. Berhari-hari nyari. Dan gak ketemu. Saya saranin. Kalian. Buatlah grup sendiri. Buat grup. Kalian. Share value disitu. Kalian ajak. Di status-status kalian. Kalian share. Gue punya grup. Ini loh. Gitu. Tapi. Kalian bikin grup itu. Itu bukan berarti kalau jadi ketua disitu ya. Kalian itu cuma. Mengumpulkan orang-orang. Dan. Jangan sok. Ngatur-ngatur orang lain gitu ya. Di grup itu. Nanti. Jadinya kacau. Oke. Nah. Berikutnya. Adalah. Tips yang terakhir. Karena ini waktunya. Sangat terbatas. Ini videonya nih. Saya jatah 10 menitan. Maksimum 15 menit. Minimum 10 menit. Untuk bahas-bahas seperti ini. Yang terakhir adalah. Sering-sering ikut kompetisi. Jadi. Ketika kalian udah mulai. Ngerti. Tempat dimana berkumpul. Pasti kalian akan. Ada info sana sini. Eh. Ada kompetisi ini loh. Kompetisi itu loh gitu. Coba kalian ikut ya. Mau itu ada hadiahnya atau enggak. Kalian ikut aja. Jangan peduli menang atau kalah. Tapi kalian harus fokus untuk. Kalian disitu itu konsisten berkarya. Kalian aktif. Kalian bener-bener gambar. Toh kalau kalian misalnya memang berkarya di gambar. Kalian akan gambar tiap hari kok. Kalian akan tetap. Melakukan gambar tiap hari. Kalian akan tetap pusing tiap hari. Mikirin. Gambar. Nanti kalian ketika kalian mulai besar. Kalian mulai mikirin pusing. Mikirin duitnya. Kalian mulai besar lagi. Pusing. Mikirin timnya. Dan lain seterusnya. Jadi itu dia tipsnya. Ada beberapa tips tadi. Eh. Saya agak lupa. Pokoknya ada beberapa tips. Yang kalian bisa lakukan untuk. Kalian para artis pemula. Untuk bagaimana biar karya kalian dikenal. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan. Please tekan tombol subscribe. Terus kalian. Aktifkan tombol belnya. Kalian share ke teman-teman kalian. Dan. Terus kalau kalian mau nanya. Ikut nanya-nanya. Pertanyaan kalian bisa tanya di Instagram. Atfollow.atakumidan. Dan. Itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat kabar. Dan. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!